Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian kita sering mendengar dari orang tua kita dulu bahwa rezeki itu sudah diwincui, sudah dibungkusi, Jadi sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, pada hemba-hembanya itu sesungguhnya sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar Menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu adalah cara memperkaya zuhir dan batin kita Apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita kona'ah, kita menerima Maka itulah cara kita agar kita disebut sebagai orang yang kaya, zuhir dan batin Oleh karenanya teman-teman sekalian jangan takut kita tidak kebagian rezeki, karena rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halalam kayiban untuk keluarga kita sekalian Sehingga anak-anak kita sekalian menjadi anak-anak yang soleh soleha Amin Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian Saya akan terus berbagi Untuk saling berbagi pengetahuan Wallahul mu'afiq ila akwa bittariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh